Perkenalkan nama saya Selim Tarista Kondoy, NIM 22013090, nomor absen 31, kelas 1B, D4TKJJ Saat ini saya akan membahas mengenai pengaruh gaya dan beban pada konstruksi statis tertentu Gaya, pengertian gaya Gaya adalah sesuatu sebab yang mengubah sesuatu benda dari keadaan dia menjadi bergerak dan sebaliknya Gaya dapat menggerakkan benda, bebas, atau benda yang tidak terikat Selain itu, pengertian gaya dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak posisi atau perubahan bentuk benda Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas di dalam kehidupan manusia Macam-macam gaya Pertama, gaya normal Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang bidang Kedua, gaya otot Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi Ketiga, gaya pegas Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas Pegas yang dimaksud di sini adalah pegang yang memiliki sifat elastis Keempat, gaya gravitasi Gaya gravitasi adalah macam-macam dari gaya tarik Gaya gravitasi akan menarik pada keseluruhan benda bermasa Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya Kelima, gaya gesek Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena ada sebuah sentuhan Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan Kenam, gaya listrik Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan memuatan listrik Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik Ketujuh, gaya mesin Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin Yang kedelapan, gaya magnet Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik Salah satu dari empat gaya pada dasar alam Sembilan, gaya tegangan Gaya tegangan adalah macam-macam gaya yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau kabel Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang Yang kesepuluh, gaya hambatan udara Gaya hambatan udara adalah jenis gaya gesekan khusus Gaya hambatan udara sering diamati Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda Menurut tempat terjadinya Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya luar dan gaya dalam Gaya luar adalah gaya-gaya luar yang menimpa benda Gaya dalam adalah gaya-gaya yang terjadi di dalam benda sebagai akibat dari gaya-gaya luar yang menimpannya Sifat-sifat gaya Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda Kedua, gaya dapat mengubah arah benda Ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak Keempat, gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda Konsep mengenai pengertian gaya dapat dijelaskan di dalam hukum gerak Isaac Newton Terdapat tiga istilah hukum yang ditetapkan di dalam karyanya Karya tersebut adalah prinsip piah matematika pada tahun 1687 Yang pertama, berdasarkan prinsip Newton pertama Benda yang masih diam atau bergerak dengan laju seragam di dalam garis burus Akan tetap dalam keadaan seperti itu Sampai adanya sebuah gaya yang diterapkan padanya Kedua, hukum kedua mengatakan Bahwa saat gaya eksternal bekerja pada tubuh Akan menghasilkan percepatan Percepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya Hukum kedua mengatakan bahwa Saat gaya eksternal bekerja pada tubuh Akan menghasilkan percepatan Percepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya Besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus dengan besarnya gaya luar Serta akan berbanding terbalik dengan jumlah materi yang ada di dalam benda Hukum ketiga Hukum ketiga menyatakan bahwa Saat suatu benda diberikan sebuah gaya Dan dari benda lain Maka kedua benda memberikan gaya Gaya tersebut sama dengan gaya benda pertama Prinsip aksi serta reaksi ini akan menjelaskan sesuatu Menjelaskan mengapa sebuah gaya akan cenderung mengubah bentuk benda Terlepas dari itu Apakah gaya tersebut akan membuatkan benda tersebut bergerak atau tidak Beban Berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan masa benda tersebut Masa benda adalah tetap di mana-mana Namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut Beban atau muatan struktur adalah himpunan elemen-elemen bahan Yang dapat meneruskan beban-beban atau gaya-gaya muatan ke elemen-elemen bahan lain yang akhirnya diteruskan ke tanah Dengan aman Benda atau bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap atau akibat penghunian Menurut peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung Beban atau muatan dibagi atas lima macam Yang pertama, beban mati Beban mati adalah beban yang bersifat tetap atau konstan Contohnya beban struktur sendiri seperti atap, perangkah, atap, balok, lantai, dan lain-lain Yang kedua, beban hidup Beban hidup adalah beban yang bersifat tidak tetap bergerak berubah sewaktu-waktu Contohnya manusia, berbagai perabot, dan lain-lain Yang ketiga, beban angin Beban angin adalah beban berupa angin dengan segala arah dan kecepatannya Yang keempat, beban gempa Beban gempa adalah beban berupa gempa bumi atau pergerakan lapisan tanah bumi Kelima, beban khusus Beban khusus adalah beban-beban yang merupakan penyederhanaan kenyataan sehari-hari Contohnya penurunan, efek cuaca, panas, suhu, temperatur, susut, dan lain-lain Menurut bentuk pembebanan, pada suatu konstruksi, beban dapat dibedakan menjadi Pertama, beban atau muatan terpusat Beban atau muatan terpusat adalah Beban atau muatan yang tertuju pada satu titik Contohnya manusia, perabot, benturan, dan lain-lain Yang kedua, beban atau muatan terbagi Adalah beban atau muatan yang tidak tertuju pada satu titik Tapi terbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut Beban atau muatan terbagi Dibagi atas Yang pertama, beban atau muatan terbagi merata Beban atau muatan terbagi merata adalah beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang beban tersebut Yang kedua, beban atau muatan terbagi segitiga adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga Dari sistem pembebanan pada suatu konstruksi dapat dibedakan menjadi Pertama, beban atau muatan langsung Beban atau muatan langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara langsung ke tanah Atau elemen-elemen struktur yang lain Kedua, beban atau muatan tak langsung Beban atau muatan tak langsung adalah beban atau muatan yang diteruskan secara tidak langsung ke tanah Atau elemen-elemen struktur yang lain Terima kasih telah menonton!